Hama kutu putih adalah hama yang sangat mengganggu tanaman Hama kutu putih ini bisa menyerang berbagai jenis tanaman Baik itu tanaman buah seperti halnya pohon rambutan tanaman jambu baik itu jambu air Kemudian jambu kristal dan lain sebagainya Jadi hampir semua tanaman bisa terserang oleh hama kutu putih ini ya Bahkan hama ini juga bisa menyerang tanaman cabai, tomat, dan tanaman-tanaman sayur lainnya Jadi jika tidak dikendalikan sesegera mungkin Hama kutu putih ini bisa mengakibatkan kerusakan pada tanaman Jadi hama kutu putih akan menyerap atau menghisap unsur hara yang terdapat pada tanaman Sehingga lama-kelamaan tanaman akan kekurangan nutrisi, akan kekurangan makanan Sehingga tanaman akan mengalami kerusakan bahkan bisa menyebabkan kematian Jadi kita perlu melakukan pengendalian hama kutu putih ini segera mungkin Jangan sampai hama kutu putih ini menyerang seluruh bagian tanaman Jadi biasanya hama kutu putih ini akan lebih suka mengganggu tanaman yang rimbun ya Jadi sebaiknya melakukan pemangkasan pada tanaman kita yang terlalu rimbun Untuk mengurangi populasi dari hama kutu putih ini Selain itu kita juga perlu melakukan penyemprotan Menggunakan insektisida ataupun racun hama yang bisa mengatasi hama kutu putih ini Namun disini kita tidak akan menggunakan insektisida ataupun racun hama ya Jadi disini kita menggunakan sabun colek ya Kita gunakan satu colek aja Satu colek untuk 3 liter air ya Kemudian kita kocok terlebih dahulu Bahkan nanti kita isi dengan air Tampak dengan tegangan tinggi Kemudian kita buka square-nya seperti ini Nah seperti ini Kita tembak aja Sampai benar-benar bersih Terima kasih telah menonton! Sabun mampu merusak membran sel serangga dan mengganggu proses metabolisme Ya teman-teman sekedar informasi Proses metabolisme adalah proses kimia yang terjadi di dalam sel tubuh Untuk mengubah makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi energi Sabun juga mampu meluruhkan lapisan lilin yang melindungi tubuh serangga Dan menyebabkan kematian karena kehilangan cairan tubuh Jadi sabun sangat baik sekali untuk kita jadikan sebagai pengganti insektisida Namun yang perlu kita ketahui adalah Sabun ini dikonsumsi sebagai insektisida konta Artinya sabun ini hanya mampu mengatasi hama yang terkena oleh semprotan dari sabun colek ini Jadi kemungkinan besar kita tidak mungkin bisa secara spontan mempasmi seluruh hama kutu putih ini Jadi kita perlu melakukan pengulangan seperti itu ya teman-teman Beberapa daun tanaman yang memiliki lapisan lilin Sebenarnya jangan melakukan pengemprotan menggunakan sabun ini Karena sabun bisa merusak lapisan lilin yang ada pada daun Seperti halnya beberapa jenis tomat dan tanaman-tanaman sayur lainnya Dan sekalian kita juga perlu menghindari melakukan penyemprotan pada tanaman yang sedang berbunga Jadi kita perlu hati-hati sekali ya teman-teman Jadi sebaiknya sebelum melakukan penyemprotan Lakukan dulu pengujian terhadap tanaman yang akan kita semprot Jadi lakukan penyemprotan pada bagian-bagian tanaman yang dihinggapi oleh si kutu putih tadi Oke teman-teman Beberapa jenis tanaman mungkin tidak tahan terhadap insektisida dari sabun cole ini Jadi saran saya Buat teman-teman yang baru pertama kali menggunakan sabun cole sebagai pembasmi sama kutu putih Sebaiknya lakukan dulu uji coba Nah misalkan teman-teman semprotkan ke bagian daun seperti ini Sedikit aja Misalkan pagi kita aplikasikan Tunggu sampai sore hari Lalu besok kita lihat Jika memang tidak gosong daunnya aman Maka teman-teman bisa melanjutkan pengaplikasian Namun jika masih gosong sebaiknya kurangi dosisnya ya Seperti itu Nah kemudian jika nanti si kutu putihnya datang lagi Lakukan lagi penyemprotan sama seperti di awal Sampai nanti benar-benar kutu putihnya punah ya Karena tidak mungkin bisa sekali semprot dia langsung punah Mungkin ada beberapa yang tidak terkena ya Seperti itu Jadi saya pikir itu dulu Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh